Nah jadi itu rahasianya kenapa Allah memberikan karamat-karamat itu kepada orang-orang yang belum mereka itu sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang yang belum ma'rifat itu bisa diberikan Allah karamat. Apa yang bagi ihtiramu ha'ulah wa ta'azimuhum walakin ihtiramu ahli tamqin wa ta'azimuhum akthar. Nah sayugiyaknya mereka-mereka yang diberi Allah karamat tadi. Padahal ini baru dalam perjalanan. Nah sayugiyaknya mereka itu dihormati. Sayugiyaknya mereka itu dimuliakan. Disayangi, dicintai, dihargai. Tetapi memuliakan orang-orang yang sudah ma'rifat. Memuliakan orang-orang yang sudah sampai ilmunya kepada Allah. Ini lebih daripada memuliakan mereka itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Wahikmatu zuhuriha ala aydil mubtadiin minas salikin umurun. Hikmah nampaknya karamat di tangan orang-orang pemula daripada salikin itu beberapa perkara. Apa rahasianya Allah itu memberikan karamat ini kepada orang-orang yang pemula. Salah satunya hikmahnya adalah membangkitkan, menggairahkan semangatnya pada ibadah. Pada waktu datangnya kemalasan, datangnya kelingahan. Nah ini orang ini kan, ini salik, nengarannya salik ini. Orang yang sudah berada di jalan Allah, itu wiridnya mungkin zikir itu bisa 5 ribu, 10 ribu, 12 ribu seharinya. Dirinya sudah dibersihkannya dari dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah, sangkut paut dengan manusia, sudah tubat. Dia sudah jaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Dia sudah hindari dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya. Nah dia zikir kepada Allah, ini suatu saat sebagai manusia ada rasa busan. Nah ada rasa lemah, ada rasa kada bersemangat lagi. Nah diberi Allah orang ini karamat. Dengan karamat, lalu gairahnya itu bangkit kembali. Nah ini rahasianya Allah kenapa memberikan karamat kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Padahal belum sampai kepada ma'aribatullah. Supaya orang ini jangan putus. Nah supaya orang tetap bersemangat, tetap bergairah. Itu salah satu hikmahnya, rahasianya kenapa orang-orang ini diberi Allah karamat tadi. Waminha setengahnya lagi hikmahnya itu ikhtibarun lahum. Menguji bagi mereka. Orang ini sudah sampai di tengah perjalanan. Lurus. Diberi Allah karamat. Bisa terbang, bisa jalan di banyu. Tahu isi hati orang. Orang gering dipigangnya sembuh. Ini karamat. Padahal ini ujian. Ujian Tuhan. Hal yakifuna ma'aha. Apakah mereka itu berhenti besertanya karamat itu. Apakah mereka sudah senang dengan karamat itu. Bayuh jabun. Maka mereka didinding daripada perjalanan selanjutnya. Ada orang seperti ini. Dia sudah bagus. Sudah suluk. Sudah bersih. Sudah zikir. Banyak kepada Allah. Diberi Allah karamat. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menjinakkan hati orang yang liar. Akhirnya dia senang dengan demikian. Lalu dijadikannya provisi. Dijadiakannya gewian. Mengubati orang gering. Mengurus orang nampu perkara. Menangguh-nangguh perkara yang akan datang. Dijadiakannya pekerjaan. Dia senang dengan ini. Nah. Bayuh jabun. Maka dia terdinding. Kedilulus lagi. Kepada langkah yang berikutnya. Nah ini bisa dijadikan Allah. Cobaan bagi dia. Orang itu berlampah. Di padang hutan. Di gubuk. Puasa. Malam bangun. Zikir. Itu dalam waktu beberapa bulan. Itu bisa diberi Allah karamat. Gubuknya bercahaya sampai ke langit. Kelihatan. Gubuknya bercahaya sampai ke langit. Kelihatan. Orang datangan. Orang kampung datangan. Suruh penjuruh datangan. Datang buah putol. Minta banyu. Minta macam-macam. Akhirnya sibuk melayani ini. Kada ingat lagi lawan wihid. Seorang gak ada ingat lagi. Lawan amalan gak ada ingat lagi. Karena sibuk melayani orang datang. Minta banyu. Ada minta doa. Minta macam-macam. Nah. Senang dengan demikian. Rami dengan demikian. Akhirnya. Amaliyahnya. Wiritnya. Kada tak atur lagi. Karena sibuk mengurus ini. Nah. Payuh jabun. Ini orang terdinding. Sampai di situ. Awiya'na puna anha. Atau mereka itu. Enggan daripadanya. Begitu orang tahu. Bahwa dia ini sudah punya keramat. Tahuan ada orang datangan dah. Ada orang bawa orang gering. Ada orang bawa orang bertandu. Ke rumahnya. Macam-macam. Datangan. Dirasanya ini sudah mengganggu. Lalunya lari. Lari ke tempat lain. Untuk menghindari ini. Lari. Meninggalkan keramat-keramat ini. Nafayu karrabun. Maka orang ini akan didekatkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi keramat itu tadi. Bisa. Bisa. Rahasianya itu. Untuk membangkitkan gairah amal. Di waktu dia malas. Bisa juga keramat itu cobaan. Bila senang. Maka sampai di situ. Bila dia tidak senang dengan keramat. Jalannya berlanjut. Untuk dekat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa minha dan setengah lagi. Ziyadatu yakinihim pisulukihim. Keramat itu diberikan Allah. Untuk menambah keyakinannya. Dalam perjalanannya itu. Sekian zikir. Sekian wirid dibaca. Hal-hal yang dilarang. Yang dimakruhkan. Dijauhi. Dijalankannya hari-hari. Diberi Allah karamat. Dengan dibukakan rahasia apa. Misalnya. Lalu keyakinannya bertambah. Dalam soloknya itu. Karena diberi Allah karamat ini. Nah bisa juga. Karamat itu fungsinya. Rahasianya. Untuk menambah keyakinannya. Wa minha ziyadatu yakini gairihim. Liyatahallama minhum yantafi'abihim. Dan bisa pula. Karamat itu adalah. Menambah keyakinan orang lain. Agar orang lain. Mau belajar dengan dia. Mengambil manfaat dengan dia. Bisa juga. Nah orang ini. Alim. Diberi Allahnya karamat kelebihan. Tujuannya apa. Supaya orang-orang sekitarnya itu tahu. Bahwa ini orang. Orang punya karamat. Lalu terbuka hati orang. Untuk menuntut ilmu kepadanya. Terbuka hati orang. Untuk memilmanfaat ilmunya. Nah jadi itu. Rahasianya kenapa Allah. Memberikan karamat. Karamat itu kepada orang-orang yang belum. Mereka itu sampai kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya. Orang yang belum ma'rifat itu. Bisa diberikan Allah karamat. Jangan lupa. Tonton, subscribe, like, and share. Al-Fatihah. 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 Terima kasih. Terima kasih.